kalau terang ada masalah sajarah masalah sajarah, masalah an'am itu adalah coro pengiran ini adalah an'am an'am ini adalah kewan an'am itu maknanya kewan ketika dipekehkan, an'am itu khusus untuk sapi ketika dipekehkan, karena itu nanti punya akibat hukum pekeh wajib saja tapi kalau secara ekosistem secara sistem hewani, ini adalah kebutuhan manusia, kebutuhan manusia itu an'am ini, maknanya sebagian ayat diterangkan, ini adalah sebagian ayat diterangkan jadi sejauh Allah tidak akan dipekehkan manusia ini berarti Allah kepingin manusia itu jauhnya kehidupan kalau bahwa ini malah ya, an'am itu jauhnya diterangkan diterangkan kewan apa mawan sehingga di sumber energi manusia ini berarti Allah yang kepingin nyiksa manusia nah kemudian itu menjadi masalah yang kepingin manusia itu berarti yang kepingin manusia itu halal kecuali yang disebut Qur'an ini itu jauhnya terus ketambahan kita meyakini ketambahan harus ini asuh berarti berjauhnya asuh tapi masalah asuh itu sudah disebut Qur'an tapi dari orang yang seneng mengharap di asuh pakmu balik yang kepingin manusia itu sudah disebut Qur'an jadi kalau asuh itu halal di tongseng merkaran tidak disebut Qur'an berarti yang kepingin manusia ya sudah disebut Qur'an jadi yang kemelek ini kalau ini ini tidak tidak apa murga sidik-sidik kudu haram sehingga ini disebut Qur'an jadi yang kemelek nah itu bukan berarti harus harus semua kewan itu halal kalau ini buatan sombong mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya kalau ini belajar halal haram mulai madhab shafi'i Hanafi sampai macam-macam sampai madhab paling modern misalnya begini yang saya yakin keyakinan saya mesti haram mengkutu shafi'i celeng ijmah ijmah nah celeng apa ijmah terus asuh mendekati ijmah asuh mendekati apa ijmah terus fahdin fahdin itu semacam macan pokoknya fahdin namrin babrin pokoknya ngaji kekuan itu orang Arab itu kalau golongan macan itu di Singapura bahasa rapi asap terus macan itu ada fahdin babrin namrin itu jenis macan macan tutul macan Sumatera bahasa rapi fahdin babrin namrin orang Arab saya berkata saya melihat hukum itu berkata anak babrin saya berkata saya saya berkata Imam Sibawa itu senang ilmu, bantinya nulis kitab ini bojone ini cemburu, pas imam Sibawah di pasar, kitabnya dihubung bantinya rasina nyongkau ini bojone terus ngeloni bojone, jadi beliau malah dipegat perkara ini selalu senang kitab di bang bojone ini bojokulah pun kompromi pun kompromi seharusnya aku nomor pitullah sementara itu juga pegat nomor pitullah aku nomor itu dua kitab minhajul abidin, sejati-jati nanti tumbas itu sewidak biji minhajul abidin sekarang ini mau jadi nanti aku baca, pas hal-hal bapak sewidak biji anak kitab-kitab ada bidaya hidaya, ada takrib aku tumpas langsung kada, romp lah karena pikiran aku sederhana, aku ngalim jadi kadang ada tamu, aku ngaji takrib tapi isak kitabnya tak wajah kalau anak tamu romp lah itu tak kada romp lah kita anggap, enggak sanggup mati nanti mau nah suatu saat ikhiyah itu juga gak ada sekawan mulai beda-beda citaan ini cerita, betapa untuk jadi alim itu karena citaan sekali salah kamu enggak punya pembanding kalau citaannya apa? sama jadi saya punya citaan Darul Fikr citaan Indonesia citaan Darul Kutub Ilmiah sampai citaan Darul Kohiroh Mesir terus masih punya sarahnya sarahnya isyya itu Itkhafusadet al-Muttakin itu sekitar 14 juts nanti sampai akan tahu kualitas gojlokannya para ulama ketika nentukan halal-haram kalau baca kitabnya banyak gojlokan ilmiahnya ahli misalnya begini, termasuk gojlokan ini gojlokan nyata antara ulama kalau sampai piti halal atau haram piti, piti halal, gak usah ngecek bantri ukuran haram itu kan kewane jijiknya diantara kaedah haram itu wayukhillu lahumut ta'yibat wayukharrimu alihimul khaba'it khaba'it itu barang yang jijiknya orang kawesi kawesi, kalau ngising itu jadi meneluk hubusi wal khaba'it seorang itu tak berdiri mangane piti itu apa? kalau orang-orang bisa menafik ya mangane piti itu apa? tak kan? mangane piti itu apa? tak kan? piti sampai macan itu priayi ini priayi apa? macan berarti mungkin sekarang itu piti atau macan misalnya pertanyaan piti itu gojlokan ulama saya agak rasanya jadi ulama jadi saya tahu dua pikiran yang ini saya rasanya jadi ulama sebab itu Ahmad bin Hanbal kamu mau makan piti jadi ini harus nabi caranya makan piti karena risikonya dur karena itu tidak ada kamu macam duit taring kewan itu tidak duit taring atau cengkeraman itu haram terus orang yang nyontoknya nak manuk itu kayak bidu atau halap-halap nak manuk gendilang halal ya? saya yakin ini manuk terujuan halal jari cengkem-cengkem itu juga cengkeraman karena cara ini menangkep walang itu tidak cengkeraman artinya cara walang untuk takutnya cengkeraman itu yang manuk gendilang itu kuat jawabannya itu kuat artinya bagi korbannya kan cengkeraman itu kuat oh saya maksudnya cengkeraman itu yang sejenis kalau tidak sejenis bidul bidul kuat itu kuat tidak cengkeram tidak cengkeram tidak ada ulama-ulama kejelokan nah terus orang tidak ini pokoknya ini nak mandorot haram nak gak mandorot halal nah ini pertanyaannya cara ilmu medis PT itu rawan potensi flu burung berkecat di sini kayak 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 contohnya jajal tes secara medis berkecat PT potensi penyakit ganti PT berarti PT haram berkepotensi misalnya menulari flu burung berkecat halal kekisinya banyak acur ini masalah masalah halal haram niku hae pengiran kita ratau roh sebab itu kita pakai imam dalam hal ini kita mengikuti sinton imam syafi tapi mengikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu karena kalau sampean sepaneng nanti sampean akan kecewoleh piwa imam syafi di guru imam malik yang mudah menghalalkan kewan-kewan yang tidak akan haram yang jelas imam malik itu seorang yang melarang makan anjing jadi tidak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa anjing orang juga tidak bisa menebak melarang itu mengharamkan apa tidak tapi jelas yang larang tidak mengelarang itu ini penting karena siklus kehidupan yang dimaksud Allah ini panjang kewan mata raka ala zariha minta batin mulanya sukat pengiraan adat sampai saya tidak berdaya mereka adanya sukat rumput sukat sampai sapi larang larang bodoh sampai sudah ilmu sukat sampai sapi sampai 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 sapi ini rata-rata didol berapa tahun kali tahun kan pinter tidak sapi berapa tahun mulai cilik berapa tahun berapa pinter jawab apa pinter juta pinter sekarang misalnya sapi itu satu hari makan sukat setengah pinter 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 misalnya siap sapi pinter 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 rumpulew saya rumpulew 1 bulan 600 600 1 setahun pinter 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 700 700 200 200 200 500 bodoh kan waduh orang-orang itu menyebelkan sukut sampai sapi larang dia larang sukut bodoh kan kayak umur 100 tahun sapi itu bodoh sampai umur sukut yang di pangan orang-orang menyebelkan sukut maka ngak ngorong bisa tenang nanti laki ilmu abajo yang diberikan, bahwa ada sukat wa fakihataw wa abba faham ya? anasobabna lumah asobat, sukamah syakock kenal ardo, syakock fa ambasnafiyah habba wa inabaw wa kotba wa zaytunaw wa nakhlawa hada iquhulba wa fakihataw wa abba, tak jawab seorang yang diberikan, sukat sampai sapi orang lain, waduh ini juga juga, seorang diberikan, bukan berapa lama jadi berpikir saya berpikir saya berpikir di bangku sapi berpikir berpikir dijawab ya 14.000.000 kalau saya makan sapi saya suka sedih orang pula saya kalau saya mau kena perpikir 14.000.000 artinya kalau saya berpikir 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 karena nilai-nilai sapi yang larang itu bergantung tidak ada nilai ini waduh aku yakin mustafa beras yang dipangani itu larang berasnya mustafa tidak ada nilai itu kan paham ya? paham ya? itu paham ya? itu paham ya? itu paham karena ini koran itu di suduri menjelaskan jadi itu ada koran yang berasal disebut mushaf ada koran yang berasal dan ini koran manusia yang berasal jelas di wajah ulama disini disebut apa? bahwa ayat bayinatun fisudurilladhina utul ilm koran sudah di ayat yang jelas tapi di dadahnya orang-orang yang diwini apa ilmu termasuk orang di ilmu mengerti narga ini sukat, itu podoh mbak itu nak buk hitung sukat, anak sak banyu sak ngombe mulanya wonton teori dari imam huzali orang seandunya itu keliru kabak pengirahan tetap sukat, bergurau barang nganggur, cari pengirahan ya kok nganggur misalnya, contoh gampang wonton tiang ini nyupir bis bisnya ini perjalanan Jakarta Semarang, Jakarta Jogja, gak payu mau supir berkernet wah rugi bisnya tapi gara-gara bisnya rugi dia ngitung rugi karena gak ada penumpang tapi dari toko pom dari pom bensin masih orang penumpangnya kan tetap tetap beli bensin kan artinya tetap ada transaksi transaksi apa? bensin tapi kan supirnya rugi ada penumpangnya dan juga yang serang apalagi yang merupakan itu anggap seperti suhidak jatuh, orang yang merupakan suhidak yang merupakan suhidak itu masih merupakan suhidak itu tetap berbensin karena cara pengirahan terlalu transaksi yang merupakan suhidak yang merupakan suhidak tetap ada transaksi ekonomi paham ya? berarti yang tidak dibangkrut kan supir bis itu tidak sampai yang dibangkrut itu bergurau orang syukur tapi kalau orang syukur orang bangkrut juga ingin sekali-kali luka orang penumpang semua aku melaku selesai kan tapi kalau orang ini pertanyaannya, tapi kan tidak ada duit orang ini menyesalan, aku ingin ada duit, orang ini bergurau sekali-gurau gak payah, saya anggap melaku-melaku Jakarta, Jogja selesai kan tapi tidak di PHK, ya di PHK tidak ada pengajian pengajian ini seorang yang menyiapkan pekerjaan yang lebih hampir tetap orang yang rohmat Allah, mesti ditambahkan rohmat Allah orang yang rohmat Allah ditambahkan rohmat Allah itu cara pandang para wali, para orang yang para pengajian jadi ini harus melesetkan rohmat Sita untuk rohmat Sita melesetkan rohmat Sita untuk rohmat Sita misalnya ini orang yang senang, awar buju, kelahan, seorang menyerah, tinggal buju, duilannya, nampak saja lalu buju ketemu buju, apa? bosan-bosan mulai ketemu buju, senang ingin makan, selain tapi orang-nampak sedang makan, ada yang enak menyesal menyesal menyesal, seorang yang enak jadi itu kalau bosan makan, ditambah hal ini sedang menyesal baru makan, selain menyesal, kalian ingin makan meneh, bahasa suara, dan juga dicer segera wak sementeng enak lewis disebut bismikha allahu ma'ah ya bismikha amu alhamdulillah aladzi atamani wasakoni wajalani minal muslimin ngobar ngising ya alhamdulillah aladzi adzabaanil adzah jadi ninggalna alhamdulillah aku gak iso alhamdulillah yurabbil alamin mulanya ketika-kena kanyainya nabi walhamdulillah tamla ulmizan muni alhamdulillah ngebai-ngebai timbangan antaranya langit bumi tapi saya asing lafat naku loh wakaranya roh kualitase alhamdulillah kalau tidak segera roh kualitase semoga ini ruwain saya rasa barokai tapi tapi tidak terang itu filosofi itu jadi koran disebut bahwa ayatum bayinatun fisudurilladhi na'utul ilm kenapa koran baka sukat baka sukat sapi regani ini ini kemungkinannya lebih jadi asli ini harus ada sapi semua ngumpul lo sukat selama tahun terus bodol itu itu regani wow 14 juta ini kancoh-kancoh secara kelar tuku sapi bedino ngarit adol sukat ada sapi di rumah alhamdulillah sukat itu termasuk diklaim milik pribadi anak sumustariku nafisala satin vilkala wal ma' wal usbi jadi sukat itu seorang galeng yang tanduran tetap halal dijubuk orang itu orang itu seperti pengeran jadi tidak bisa tapi terus nyolong kamu ada sukat gajah ditandur seneng pikirannya sampai nyolong mengaku lama anggap ngalah nyolong tapi memang diantara tiga hal yang raulah dimiliki pribadi itu air sukat air itu meskipun di tanah pribadi anda ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh tapi ngambil di sanyo terus bisnis itu perkara kan tapi ngambil di umbe sekadarnya itu anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang saya pernah ditanya seorang pakar itu gimana pak itu tidak menghormati hukum tritorial itu kan tanahnya orang tapi kenapa oleh nabi tetap dianggap milik umum tak anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi terus anda gali keluar air siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah anda mesti dari kiloan tanah berkilo kilo tanah sekelilingnya terus gara-gara duduk itu gasap halus nyolong halus semuanya kan sumur pintar-pintaran jeruk tambah jeruk kan ini tergasap kan padahal aliran yang dari sana tanah kan lagi minggir astagfirah boleh gosap ya raih tergasap terus tergasap terus anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi taruh saja meskipun 1000 meter persegi tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah anda kan mungkin puluhan kilo dari tanah sekililing sekililingnya kan itu siri berarti rasulullah sallallahu wabarakat beliau mengatakan air itu milik publik air itu milik publik tapi lebih terakhir 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 tapi misalnya ada pabrik air tertentu terus menguasai gunung di dalam bupati kalau yakin banyak tidak kalau termasuk orang yang menentang sering ditangkap saya ada gunung matahir di dalam bupati terakhir pabrik mineral tertentu banyak satu orang orang yang saya rasa tapi saya mengalami yang saya rasa hukumnya pengeran tantang hukumnya kaya saya rasa tapi saya bayar pajak terus ya tapi jorong persen setengah anak pajak seket persen sah sampai pintar seket persen di hilang-hilang ketika Allah kadang hanya menghentikan sederhana bakas sukat bakas air itu Allah tidak main-main karena ekosistem kehidupan manusia bergantung sukat sukat tidak ada sapi sapi lemuh melahirkan susu susu jari ini orang cerdas jari ini tapi tidak jari calon-calon presiden orang harus minum susu kalau susu minum terus cerdas semacam-macam tapi intinya susu yang jari pergi mau asal susu itu sukat 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 itu bisa sirami susu itu bisa subur subur sudah disirami teledok itu pengeran barang suci ini subuh bergantung teledok teledok itu pengeran itu siklus yang dikerjakan pengeran maksiat itu barang tapi menengah pengeran itu juga orang kedudian itu tapi orang cek dalu dalu orang luyah sumpah luyah dalu sumpah orang kedudian bengi-bengi nyupir tapi orang pede luyah dalu bergantung operasi 4 jam tapi operasi 4 jam orang bergantung kedudian itu keliru bergantung orang bergantung kedudian tapi orang luyah gunanya keliru orang luyah dalu pirang pirang itu 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 pengeran sunnat Allah itu menghlas menghlas dan ada sunnat Allah tidak ada hukum ada fakta tidak ada hukum ada fakta hukum itu najis tapi tidak najis jadi rabok tanaman tanaman dipangan menunggu jadi susu jadi imam shafi'i imam yang bergantung sapi jalan itu najis tapi sebagian ashafi balik imam imam royani imam ustukhri darani rasul makkul tohirun setelah ikewan suci ini apa suci perkara ini repot kalau bergantung berarti hasil tanaman tanaman yang sirami itu apa ini apa 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 tahu umbah misalnya di umbah saya tahu umbah saripati ini najis saya sembun pori pori ini orang diserap kenapa ini pengirahan untuk contoh saya kiai yang hebat yang alim alamah yang rumus sosial benar mesti rondok fasik karena baru rondok fasik itu di rumus sosial itu tidak lsm tahu tidak tidak dalang tidak tidak fasik tidak 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 di rumus sosial itu jadi untuk kusuk rata kumpul orang mesti rumus itu jeblok tapi rata masih itu pengirahan 300 kumpul itu di rumus itu kumpul kumpul fasik biasa kumpul kumpul yang biasa kumpul pengirahan tidak berpikir tidak 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 berpikir pengirahan itu itu didawi bapak pengirahan itu seperti tontonan saya mengerti darah itu najis telet itu najis tapi pengirahan berpikir di susu, yang suci labanan itu pengirahan seorang ulama, seorang pakar seorang ilmu manu, yang bergabung itu harus mengerti sekian kesalahan disebut tajribah disebut apa? tajribah itu pengirahan, kalau ini saya ingin mengerti, saya ingin mengerti saya ingin mengerti, saya ingin mengerti labanan khalisan saya ingin saya ingin mengerti itu pengirahan saya ingin mengerti, terakhir jadi, susu saya ingin mengerti saya ingin mengerti, misalkan, saya ingin mengerti masalahnya dibuang, tapi yang marah di tanduran itu arnya sebab ini masih ada jiwa kalau ada di dalam bio saya ingin mengerti, saya ingin mencari saya ingin mengerti saya ingin mengerti keluarga saya, saya tidak ada karena tidak ada dan mengerti tertawa, yang ada di departemen saya tidak berat saya harus menyalahkan api yang dari najis, itu hukumnya gimana dari orang-orang yang senang LSM, hukumnya manfaat loh kalau orang itu ada najis orang, ada hukumnya karena itu dari negara gratis nah kalau bayar itu yang masalah malah, ada hukumnya najis orang, ada hukumnya saya jeleng, saya sarang debat dengan kajen, ada kalau banteng tidak besar saya cari imam Nawawi, tidak tahu kalau itu, ini najis, mereka gede saya sudah dirisi, imam Nawawi saya terkenal, saya tahu itu banteng bareng debat-debat, itu hasilnya kan, banteng yang dirisi kan, ada hukumnya, ada hukumnya ada hukumnya, ada hukumnya, ada hukumnya jelas itu bekas yang ada, yang ada ada di dalam diri, ada di dalam diri ada di dalam diri, ada di dalam diri kajen, itu yang enak jadi orang yang ada di dalam diri kacau, kacau ada di dalam diri, tapi itu ada di dalam diri yang ada di dalam diri, itu yang enak jadi, ada di dalam diri, ada di dalam diri kacau, ada di dalam diri, ada di dalam diri semua orang yang ada dipercaya dari ulama, mereka yang ada di logika menebak atau menduga atau menganalisis kersanian Allah SWT mereka yang kersanian Allah, itu bisa ditebak yang ada di dalam diri, orang yang ada di dalam diri kalau di dalam diri, apa? bahwa ayatum bayinatum visudurillahi nautul ilah di koran itu sudah di ayat yang begitu jelas yang tidak ada yang berlaku kemudian, sampai di sini sudah jelas kalau suket, sapi itu ternyata nilainya sama kalau suket, larang kan tidak ada di dalam diri apa? siapa? sapi yang tidak mau, tidak ada di dalam diri dia tidak ada di dalam diri paham, oke ternyata gledak, melihat ini sapi kayak gana? sukat sukat bisa dimiliki publik murah, tidak dihukum milik umum, sekali dihukum milik orang tertentu, orang lara tidak bisa makan, karena tanah ada orang juga tidak ada sukat, dan tanahnya orang kudu pamit jadi Nabi menganggap sukat banyak termasuk barang-barang yang selalu milik apa, publik makanya ada hadis bukhor ini kalau mau nanti ada kiamat itu termasuk Allah yang akan ada orang kaya punya mata air, mau masuk surga sama Allah dilarang, padahal dia tidak pernah masyarakat, dia hanya pernah ada orang miskin mau ambil air tidak boleh ini kamu tidak boleh, ini milik saya air ini milik saya terus al-yauma amnaw fadli kamamanak tafad lam lam tak malyadaka kalau ada yang ini al-yauma manak tafadli kamamanam tamnaw fadlama lam tak malyadaka saat ini saya beritahu Fatul ku, anugerahku mergok saya tahu banyak banyu yang saya harus melakan apa yang saya ini kelirunya hukum fakir, jadi anda kalau terlalu yakin sama hukum fakir Memang secara hukum legal tanah ini milih anda Maka otomatis air yang disitu juga milih anda Tapi pertanyaan cerdasnya Tanah itu milih anda tapi anda tidak ikut bikin tanah kan Air itu milih anda karena di tanah anda Tapi anda tidak ikut bikin air Berarti pemilik sejati siapa? Allah Nah Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan anda Menghalangi orang lain Memanfaatkan air yang ada di tempat anda Ya tentu sekadarnya Maka harus sekadarnya terus Semuanya banyak, semuanya di whistle terus Itu adalah normal Faham yang lain-lain Ini kena apa Tanduran atau suket dibakas pengiraan detail Perkara ini nilai suket ini Jadi nilai hewan Hewan jadi kebutuhan yang menusupi Maka kecerdasan yang menusupi Ini bergantung gizi Gizi itu disuplai dengan daging Daging dengan susu Daging dengan susu, berangkat dengan suket Suket Terus bergantung di tanah Bumi yang ada di pengiraan Bula-balik manusia itu Sangka tanah Maka apa? Tanah Mulanya seperti kajian kuno Bumi yang ada di pengiraan Yang ada di pengiraan Mesti harus mengajik Ini dalam bahagian Salam Kalau menang Gurunya Bapak Ini bisa Seperti apa? Terus bergantung? Saya tidak Apakah saya tidak Apakah saya tidak Apakah saya tidak Apakah mereka Saya tidak dalam alam itu ada beda-beda, kalau beda ada 180 nama pertama orang itu ada mani, mani itu ada kegeri orang lanang, mani itu ada kegeri, asla burrijal saya anggapnya mani itu ada kegeri orang lanang asla burrijal, kegeri orang lanang itu lurus, kencang jadi mana pindah dari orang weda melembung, tidak hamil berarti alam mani dari orang lanang, beda sampai alam mani dari orang weda berarti itu terus janin itu ada yang bingung perkaraannya ada tangan, ada sikil, tidak ada gunanya kalau ada tangan, ada sikil, itu ada apa? berarti itu ada gunanya karena ini cara janin itu protes gunanya apa? ada sikil, tangan, ada apa? itu dipersiapkan oleh Allah dalam alam dunia berarti itu telur hanya telur mati dalam alam barjah yang mati adalah akhirat tapi itu ada alam barjah alam barjah itu di ciri itu dibergi tanah jari kajian alam barjah dipendam atau dibergi? tanah padahal syaratnya alam itu juga berbeda pas ulip di atas tanah pas mati di bawah tanah yang mencari ulip kok? di bawah tanah terus gendeng itu yang mencari ulip kok? di bawah tanah terus akhirnya jadi saya tahu orang-orang rasanya mulai ini wali-orang orang-orang tidak gendeng tapi itu kalau kayu jati jadi apa? tidak tapi wali-orang itu ada fotorakot dirami malah kayak gendeng apa? jati malah larang itu mulai ini nanti di tangklete BGK ngalim terus saya tidak akan ngalim salah itu orang-orang yang gendeng Oh ini tak jawab used didel beda itu dan mencari ngalism yang kayak di seenti kotorak kok orang-orang itu yang akan dan badara tidak butuh itu Tidak dia anak- Elise yang butuh itu karena anak mati dibenarkan diakan telonzometer selanjutnya ketolonzometer ya baginda tidak tapi itu filosofinya kenapa dulu para wali banyak kaya-kaya kajian buatan keraso, gendeng, buatan corona sederhana ada filosofinya kalau dibilang sederhana itu lebih susah kan lebih mahal kan tidak dapet jerami dan dapet kayu jati langsung larang kan tidak panas ya itu macam-macam itu filosofi di tiang-tiang tapi cara saya itu ilmiah alami pengiraan itu ditandai kalau tidak ada yang ada di sana ini wow menurutkan susu susunya ibu susunya ibu itu bancar mau terima seorang ibu yang banyak mengkonsumsi kacang panjang kan lucu kan sehingga jadi mustafah yang meletak ini yang tinggi lahirnya yang mengalami alamah profesor dokter itu bergantung susu ibu susu ibu mau meletak, bergantung kacang panjang kacang panjang geletak sampai tledong bergantung tidak seperti apa tledong tledongnya asuh bareng macam-macam bergantung itu macam-macam itu pengiraan mulanya pengiraan merangatkan an'am rojokoyo itu misteri Tuhan wa inna lakum fil an'amila ibrom mulanya pengiraan dawe surat an'am jadi tidak diterjemah pengiraan wibatnya kita mau dawe surat apa an'am an'am maknanya rojokoyo itu yang roh yang faham wong alim wong alim yang bisa mengerti yang mengerti ini disebut bahwa ayatum bayinatum fisudurilladina utul ilm jadi koran ini bisa jelas maknanya bisa jelas kerjaan ini itu yang dada orang-orang yang utul ilm karena yang orang utul ilm yang numpang libat orang-orang utul ilm mikir dewa tidak berlatih tapi orang-orang yang cerdas mikir dewa tidak berlatih tidak berlaku tapi latihan orang-orang gantung ulama terus latihan karena kuat tidak berlaku ada orang-orang yang memikir Dewi seorang cerdas kenapa ada surat an'am, tidak tahu itu faham jadi, karena apa suket di bakas Quran, apa wafahki hatau apa maknanya mer'al an'am, itu panggungannya kewan suket itu unsur kehidupan suket itu unsur kehidupan kita melahirkan sehatnya kewan melahirkan susu susu jadi kebutuhan pokok manusia, itu sebetulnya anna soba benal ma'an, apa soba thumma syaqqa kenal ardu, apa, syaqqa fa'ambasna fiha habba wa'ina bawa kotba wazaytunaw, wanakhla wahada'ika khulba wafahki hatau, wabaru mata allakum, wali an'amikum jadi, kebutuhan manusia itu, dibareng kebutuhan ini an'am, nah an'am sehat, ya manusia ini sehat, maka ini mata allakum wali an'amikum jadi, kebutuhan di pengirahan mau dipadak, no an'am kalau gantungnya sampai, itu gantung apa, an'am ini koran nama, an'amau wa'ina siya kathiro jadi, faham ya? sebagian ayat tak disebut nama, an'amau wa'ina siya nama, kathiro jadi, wawah, disebut nama, mata allakum wali an'amikum maka kalau terus nama, kebutuhan kalau ngaji, itu kisah yang ada di pengirahan jadi, maka sakit, nama, kenapa yang jari bahalauah, maka itu mau bakas sukat, bakas an'am karena ini sirinya luar biasa karena kehidupan manusia bergantung an'am sampai rumputan sampai tetumbuh tetumbuhan ini saya pun mulai bakas nabi teman-teman lainnya lainnya akan keluar awak bentuk terutama saya itu didaki buah diri disini dan saya membahami alamat menikmati jadi saya membahas Saya diberikan ini cara ini maknanya maknanya bagiannya tidak malah masalah terakhir sebuah tata untuk io suatu yang diserikan saya selesai yang menarik saya untuk seksa di ibadah sebabnya mengingatkan yang saya tahu yang bertanya Anda siapa dimana pada komunikasi nabi masalah orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh maha da illa basyarum mislukum maha da orang-orang yang dihormati itu illa basyarum kecuali menurut mislukum yang bersihirokabe Nuh itu tidak ada aneh-aneh dakwah itu mau dipengen diwong jadi itu mengharap Nabi Nuh ayatafadola yang ingin menghormati Mulya ayatasyarufat jadi terhormati Mulya jadi terhormati Mulya alaikum yang bersihirokabe ini tidak digerakkan dengan orang orang-orang yang ingin menghormati Mulya orang-orang yang ingin mengajarkan harus dihagap itu apa itu kenapa ini dihormati ketua kalau ketua itu apa? itu berarti itu tidak ada kadang benar kalau itu benar biayaku yang menghormati Mulya yang dikati Mulya dikati dan menghormati Mulya yang menghormati Mulya yang mengikuti walau sya Allah kalau mengerti Allah 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 menurut Mulya Melaikat yang Melaikat yang mengatakan biksa maksudnya dalam syariah ayuk badawa apa? Allah Allah mengatakan yang dikalai yang dikalai tersebut yang dikalai bahwa yang dikalai yang dikalai di atas yang ada yang ada karena orang yang ada di nabi Muhammad yang ada di nabi Muhammad itu adalah rojulun kecuali manusia di dalam rojul, jinnatun dari rondo edan halah tujuhnya, halah tujuhnya karena itu tidak jadi kiai jadi ulama, terus Bojom menganggap itu rojulun, itu normal tapi Bojom menganggap ulama, Bojom menganggap itu normal senangnya duit ya Pak, senangnya duit ya Pak berarti ulama, jadi ciri utama ulama itu Bojom atau kaum yang menganggap rojulun bikin apa, jinnatun, rondo rondo, maka itu akhirnya saya menjawab rondo edan itu ada silsilah karena apa, ada tradisi tertentu kiai yang rondo edan, malah dikultus itu tidak benar rondo itu tidak benar, tapi kadang ibu-ibu edan akan laris, itu yang berkata paham, ibu-ibu edan ibu-ibu edan dengan para pengiran tapi ibu-ibu edan yang dianggap dukun laris itu berkata, tapi ibu-ibu edan biasa nabi-ibu edan dikomentari Allah rojulun bikin apa, jinnatun jadi, itu berkata apa, itu rondo edan, rondo edan fata rondo, semua mengatakan yang dikultus dikultus, 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 sehingga mati, sama-sama mati yang pihak dikultus, dikultus, dikultus dikultus, dikultus apabila dikultus, dikultus, dikultus dikultus, dikultus, dikultus ada yang kezapati nabi-ibu edan saya bakso ini baik-baik saja, menjadi menolong aku, orang nabi juga digorohnya caranya berkaitan diantuh gambaran itu menghabiskan merusakkan orang nabi cangkembar, orang nabi yang patah ini mau tapi ini nabi ini, syariat ini ditentang atau dibatalkan oleh syariat nabi Muhammad SAW jadi ini maksudnya orang Fasek untuk menangis anaknya orang Fasek ini ini gampang tpk tpk ini bapaknya orang tidak punya bapaknya orang bisa bilang di koran bapaknya orang bisa bilang anak yang bilang, Assalamualaikum bapaknya orang dicucup karena anaknya apa? anaknya apa? ini juga teori ini, nabi Muhammad itu dibatalkan kancing nabi, maksudnya nabi Muhammad itu digajak oleh Abdul Hassan Asadili saya cerita ini cerita alam nubu nabi Muhammad tidak ada keyakinan karena orang gendong harus gendong, orang Fasek ya anaknya? sebab itu harus dimusnahkan akar-akarnya, supaya tidak memproduksi populasi kezoliman maksudnya Nabi Nuh Dawa Rabbila tazar alal arti minal kafirin anwa dayyaro innaka intazarhum yudhillu ibadaka walayalidu illa fajirong kafaro, gendoh ya mesti ngalahirin apa? gendoh mesti anaknya nakal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika digorongan yang Mekah itu Jibril Nawani malekat isrofil, malekat gunung penduduk Mekahpih dimusnahkan dawe Nabi Nupo jangan, mungkin mereka kafir tapi anaknya menjadi menjadi Nupo mu'min tenang, ceritanya secara sejarah, yang terkenal kafir itu Abu Jahal Abu Jahal itu tidak ada anak yang ikrimah, alim-alim sohabat tentang Quran itu diantaranya itu ikrimah, sehingga yang terkenal alim tafsir itu barokanya menjadi mirip ikrimah jadi ada ikrimah, alim-alim tafsir ada ikrimah, alim-alim tafsir ada ikrimah, alim-alim apa? tafsir anaknya Abu Sufyan pas itu Sufyan itu kafir dua anak, Ummu Habibah di Garwa kanjeng Nabi dua anak alim, pintar nulis Quran Mu'awiyah bin Nabi Sufyan Abu Lahab Abu Lahab itu kafirnya diantaranya anaknya darah orang yang mau dirah dirah itu mu'minah alim, pintar, hijrah di Medina hijrah itu diantaranya anak-anak, 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 anak-anak anak-anak, 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 kafir diantaranya kurang anak-anak, 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 anak-anak aku harus jadi dari ngarep terus Yurauh ini bisa aneh-anak tidak karena anak-anak, anak-anak, tersinggung itu ada toleransi para imam Yurauh orang-orang yang mau ayat cahat tidak ada pulau jadi AUTB bisa bergali sajikan bisa jadi akhirnya bisa toleransi orang-orang Yurauh orang-orang yang mau jadi kedua Yurauh ini binti cahat bukan mulanya Abul Hasan Asyad Ali tidak selesai dengan Nabi Nuh lawa alima nuhun mablaho Muhammad lama da'ala qawmi umpamu ilmu Nabi Nuhu setinggi ilmu Nabi Muhammad roh nak nengjeruh aslabil kuffar nengjeruh manini dadaan wang wang kafir aslap, itu ada yang iman yang bakal masuk artinya ketika Bujal Buk masuk, ternyata disitu bersemayam semirpa, sepirma, yang sujud nengjeruh, rupanya ikrimah Abu Lahab bersemayam durah Abu Sofyan bersemayam mu'awiyah dan umu Habibah selesai itu orang Mekah yang Islam sandunya, Islam KB Mekah itu anak turunnya Abu Jahal Abu Lahab, macam-macam, malah ini kadang doyan babu macam-macam, rontok rontok, 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 tapi tidak iman tapi apa? iman ya, Abul Hasan Asyad Ali mengatakan, umpamu ilmu nabi Muhammad yang persona asla birrijal yang sepirma yang dikandung para orang kafir itu ada yang bisa iman tapi kan ada bukti bagi orang yang muka syafah kayak Rasulullah tentu harus ngerti yang sepirma yang banyak sepirma iman ke orang itu ditentu nama syakiyun awsa itu itu zaman rupo mani disebut nama wa'ith akhuda rabbu kami mbani adama min duhurihim zurriyatahum wa ashjadahum ala anfusihim alastu birabbikum kaluh ala jadi faham gitu jadi penting orang yang dikandung itu gede tapi kalau orang yang dikandung anak turun itu ala anak turun jadi orang yang apa soleh lalu nonton cerita mbak zibar rupo bayi memun ini sering cerita disik wakam wakalim wakalim banget santri kulina dididik nasabku penting artinya anak wakalim mesti bapak wakalim orang bapak disukupi santri santri nyongkong itu anak anak wakalim bapak itu ngoyoh ngadek kocor kocor ngarep santri waduh bingung santri itu jelas keliru bukai orang keliru caranya ngoyoh keliru santri rupo bayi bapak 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 boda rupo bayi bapak 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 ngoyoh kocor kocor kalau hawar musyolah oh rupak bapak wakalim buatan klorofi bapak bapak wakalim nganti bapak wakalim buatan wow aku beli bapak wakalim bergom bapak wakalim perangian bapak bapak wakalim wakalim jadi bapak kocor kocor anak wakalim tapi itu mungkin karena itu beda mungkin mereka teori ini syariate Nabi Muhammad itu dibatalkan sampai syariate kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karena ini ada tbq tbq kadang bapaknya ada sholat itu sangat kuat saya sering saya sering saya sering cerita ini ada sholat di daerah yang saya ada sholat anak pulau anak pulau anak pulau jadi ini niat pulau niat baturi apa jadi sekarang tbq itu bukti teori nabi ini benar kadang itu anak meremen apa bapak orang bapak mesti anak nabi Nuh ada di dalam pengeran jadi ini nabi coro lahir dua anak malah orang iman rupanya itu kanan ini nabi Muhammad nabi paling hebat ya ilmu ya pengetahuan gen itu penting tapi orang jamin buktinya nabi Nuh dia anak kanan 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 itu kafir tapi mungkiri nasab ya keliru orang rupanya al-karim ibn ul-karim ibn ul-karim ibn ul-karim yusuf nabi yuwah bin ya'kob nabi yuwah bin ishaq bin ibrahim tapi ya macet mergok bin azar namanya yang rupanya nasab nyontoh ibrahim itu bin azar yang rupanya nasab nyontoh yusuf bin ya'kob bin ishaq bin ibrahim ya bin macet itu artinya syariati nabi lebih kaya nasab ya penting tapi orang iman nyontohnya kekuasaan Allah yang macem macem ini benar kalau orang rupanya kalau orang rupanya mengatakan yatana zhalil amru bainahunna mu'lita'alamu annawoha'alakul lisa'ing kodiris sebabnya urusan dunia variasi macem-macem bahwa orang rupanya Allah itu kuasa orang kuasa semuanya orang goblok jadi orang suka bareng di rumah sakit karyawannya profesor-profesor dokter profesor-dokter pintar-pintar karena kerjanya ketua-karyawannya orang bintar rata-rata orang bintar tapi suka tidak ada karyawannya ada kampus ada rumah sakit yang mimpin itu gak tamat SMP tapi dua-dua karyawannya profesor dokter kamu yang ngangani medis karena anda dokter medis kamu yang ngangani bisnis karena anda PhD, MBA ya padahal ketua-karyawannya tak tamat SMP itu pengekiran karena ini seperti tontonan sebenarnya ini Indonesia semuanya profesor-profesor dokter tidak dipimpin gelap-gelap itu dipimpin karena ini jari guyonan kamu kalau nyeblos itu satu gak boleh nyeblos dua kamu kalau nyeblos itu satu gak boleh nyeblos dua maksudnya dua itu kan jadi batal kan suaranya tapi jari yang dua caranya nyeblos itu satu dibuka dua dia nyeblos itu canggih cerdas saya itu tidak sepatutnya itu tidak pintar wah sepatutnya itu pintar kalau nyeblos supaya satu saja kalau dua tidak sah batal jadi caranya nyeblos itu satu dibuka dua dicapur maksudnya sepertinya itu pintar kalau nyeblos kalau nyeblos ini kalau nyeblos itu bisa gara-gara ada santri tidak ada bapaknya sepeda motor cara santri ini bapak saya itu ada sepeda motor saya sepeda motor bapak saya suka di sawah di tegal saya tidak anggap logika itu cerdas yang sudah ternyata bapak ini pintar pintar anak saya itu tidak terang sepeda motor sepeda motor saya makan apa 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 yang nyeblos sepeda motor itu makan makan ternyata itu waduh berarti orang ada mobil alfa mobil itu ngobrol kebanyakan kalau ada makan ternyata ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada ya akhirnya bapak pinter jadi aku tahu kalau pinter orang orang harus belajar kadang-kadang tidak belajar jadi orang itu harus menyesal menyesal itu ada yang menyesal orang tidak ditebak kadang ada yang ada yang ada itu pinter sehingga kita berdaya, sehingga orangnya ingin berkembang atau ingin berkurang misalnya mobil itu tambah rusak atau tambah apa tambah rusak sapi tambah selingkuh kan tambah hahaha artinya orang punya sapi sama sepeda motor rasional mana seharusnya tidak sapi berarti yang ada sepeda motor tidak rasanya jadi orang itu bodoh karena anak kuliah itu bodoh untung kuliah biasa ulama mendengarkan dua belah pihak hahaha jadi aku ada yang kecelakaan kayak yang bawa Bagaimana? Bagaimana masyarakat? Itu adalah alasan Menurut saya itu Tetap keliru, orang orang yang sudah menter Zaman saya itu, tapi sederhana Kita mendengar apa? Apa? Alasan Sebenarnya kata ini zaman sohabat Zaman kancing nabi Kadang orang-orang Arobi didengar, kadang Logikanya itu Masyarakat Pentingnya banyak mendengar itu Kadang-kadang Saya yang mengenang Arobi Yang mengenang banget kalian Arobi Ceritanya Abu Musa Al-Lasar ini Dia membuat satu dalil Maraiwong biaya supaya wong kenal pengiraan Yang di dunia itu ada singgawi Dia menyusun dalil Al-alam mutahoyir, wakulu mutahoyir Hadis, la buddha mi muhtis Alam itu rubah Ini rubah berarti tidak konsisten Barang konsisten berarti barang anyar Barang anyar mesti ada singgawi Logika itu dirasa sulit Lalu orang-orang disa sing uton Menemukan Tuhan gimana? Barang ini meneliti yang disa Dan orang disa di tako iye pak disa Ya Arobi Bima Aroftarobak Cara merof pengeran ubiya Ngamuk-ngamuk Arobi ini Anggir ada teledong Ya mesti ada jarani Ada untane Al-Ba'ro itu tak dulu alal-ba'ir Anggir ada teledong mesti ada singgising Berkongsi ada teledong Mesti ada untane Wa'atharul aqdam Yadilu alal-masyir Yadilu alal-masyir Nah ada tipak delamaan Bekas teraca ewang Berarti barang ada singgali Artinya ada makhluk asar Makhluk itu bekas Mesti ada singgawi Akhirnya Abu Musa, Abu Mansur, Sinten, Abu Hasan, Sedanten Ternyata mereka ada dua mobil Ternyata mereka ada dua mobil Tidak di sepeda montan Mereka lahirnya Mereka lahirnya Mereka lahirnya Mereka tertinggal Mereka maju Mereka maju Mereka maju Mereka maju Mereka maju Mereka maju Mereka Mereka maju Kalian Mereka maju Kalian Mereka maju Kita maju Mereka maju Tidak di sepeda Mereka maju Lepasih Kesehatan Terima kasih Inilah Namun Anwar Mereka maju Sentai maju Mengerusikan kawan-kawan Nabi Nuh wafarolan wasdadi muncrat-muncrat apa atan nuru, apa tanur pawon, nama-nama itu orang-orang memiliki keluang, ya jadi nabi Nuh, ini dikai sandi dari pengirahan, alamati banjir bandang, itu kalau keluangnya Nabi Nuh, pawonnya Nabi Nuh pun muncrat-muncrat, apa banyu tapi pengirahan itu ya unik jadi alamati banjir angin atau udang sungai berbanyu, alamati keluangnya Nabi Nuh, keluarannya apa? banyak, akhirnya Nabi Nuh bisa melayu, ini untuk sandi khusus wafarat, dan kalau banjirnya kakali kan ngomongnya bisa melayu alamati masal, diketahui tapi Allah, kalau menyelamatkan Nabi Nuh, sarasan keluarga kecuali kan Anan, buju ini, alamat itu hanya sandi, sepengirahan mulanya juga kembang, menyak ulama, menyak nabi kadang ulama itu logikanya tidak masuk akal tapi cara Allah masuk akal begini, Nabi Nuh berpikir pada padang pasir padang pasir itu daerah paling tidak mungkin banjir Nabi Nuh tidak berpikir setiap berpikir, diketahui Nabi Nuh tidak berpikir, apa yang berpikir? nah itu, saya persiapan apa yang ada banjir kalau tidak ada banjir orang pada padang pasir itu tidak berpikir berpikir, berpikir berpikir jadi ini, sempat saya tidak berpikir padahal seorang daerah mereka sudah akan banjir kalau tidak berpikir, tidak berpikir apa padang apa? pasir berpikir, berpikir berpikir dan suara seorang daerah mereka yang tidak berpikir, adik, seorang daerah mereka tidak berpikir ketika dia berpikir, setiap tangga ini melihat mereka nabi Nuh berpikir suara saja mempikir berpikir, mungkin tidak berpikir terpikir? tapi Allah mengutus Nabi Nuh sehingga berpikir terus sekarang tidak berpikir diadik, bendika itu berpikir Allah mengutus, setiap berpikir, setiap bagaimana, saya siap-siap Nabi Nuh siap-siap, ngajak tiang-tiang singiman, jumlahnya itu walang pulau, walang apa? pulau tiap kewan dijubuk pasang-pasangan mulai ini saya ingin ada LSM menyelamatkan kewan itu, seperti di sekitar nabi itu, ketika ada banjir bandang nabi itu, fastuk fiha mengkulin zeugenis tiap pasangan kewan di gawa, mereka berikan populasinya tidak punah tapi kalau saya ingin mengetahui santai cerdas, saya tidak cerita saya ingin menyebabkan sejauh itu, seorang dinosaurus tapi tidak canggung sejauh yang besar, sejauh ini saya ingin menemukan dinosaurus sejauh itu, saya ingin mencari saya ingin mencari dinosaurus itu yang berkontrol yang berkontrol discovery, peneliti yang tidak menyeram, tidak menyeram tapi yang jelas jangkau itu yang mengenai tiap kewan di gawa, itu yang paling yang paling berkontrol, betul apa? dinosaurus jadi saya ingin menyerdas itu sangat besar, tapi saya tahu, saya lihat ini saya lihat ini, saya lihat ini saya lihat ini, saya lihat ini saya lihat ini semuanya, yang jelas kalau saya ada LSM menyelamatkan orang yang paling berjasa itu seperti itu, Nabi Sitan itu, Fasluk Fiha Mingkulin saya lihat ini walaupun akhirnya ada banjir bandang banjir bandang itu melanda keyakinan mereka, Judi itu itu Musol, itu saat ini dari Irak, itu keyakinan para ulama, itu saat ini cara wilayah dari Irak itu adalah wilayah Babylon ada yang ada di Babylon itu keyakinan ulama, Babylon itu di daerah Saddam Hussein di daerah Irak ada sihir ada sihir saya bilang, itu banyak beredar di internet dari gambarnya, perawannya Nabi Sintan itu rohnya konti itu umurnya seribuan tahun sesuai umurnya Nabi 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 itu jelasin orang yang berjaya, paham gimana, orang yang berjaya, orang yang berjaya itu itulah tadi pengajian yang kita ikuti bersama untuk hari ini semoga apa yang tak diurahkan beliau Gusbak akan menjadi panutan menjadi pegangan apa yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita untuk melakukan kebaikan walaupun apapun keahlian kita masing-masing Allah itu akan memberikan pekerjaan yang tepat sesuai dengan bidang dan kemampuan keahlian setiap orang itu berbeda-beda pekerjaan yang cocok pasti akan diberikan olehnya untuk semua orang demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih